Dengnya kekompakan untuk mensukseskan pilkada di Jawa Barat agar tercipta pemilu yang kondusif, Kesbangpol gelar fokus grup discussion dengan tema Sinergitas dan Sinkronisasi Lintas Sektor Jelang Pilkada Serentak 2018 di salah satu hotel di Kota Bandung Senin Pagi. Acara tersebut dihadiri pula oleh Ormas dan LSM sejauh Barat. Membangun komunikasi yang baik antar stakeholder di Jawa Barat menjadi hal yang penting untuk terjalinnya kerjasama yang baik dalam menyikapi keadaan negara yang saat ini mengalami disintegrasi bangsa, adanya ego sektoral sara hingga krisis karakter bangsa. Tujuannya adalah untuk membangun sistem demokratisasi yang bermakna, yang berkualitas agar pelaksanaan penyelenggaraan pilkada serta tahun 2018 ini berjalan pancar, aman, dan fungsi. Jadi menjelang pilkada ini harus beri apa? Ya, menjelang pilkada ini kita juga sudah melakukan pronsow di beberapa daerah, ini merupakan rangkaian daripada kegiatannya. Pronsow kita melakukan sosialisasi di tahapan dua pilkada, kerjasama dengan KPU Jawa Barat, Kewasar Jawa Barat, di empat wilayah. Dalam acara tersebut hadir pula Ketua KPU Jawa Barat dan perwakilan Bawas Lujabar sebagai narasumber untuk membahas sejumlah persoalan terkait pilkada serentak 2018. Perwakilan Kes Bangpol Kota dan Kabupaten Sejawa Barat menghadiri acara diskusi tersebut. Ya, saya kira ya kerjasama dengan sinergia, stakeholder ya, dengan masalahan, dengan keadaan, dengan keadaan, dengan keadaan, itu saya kira dengan media masa, itu saya kuning ya. Semakin intens koordinasi, semakin baik ya, dalam mengatasi masalahan minimal potensi itu akan terkoreksi, sampai ke menerbitkannya minimal. Anggota DPR RI Cepopong menyempatkan hadir untuk turut, serta dan mengapresiasi terselenggaranya acara diskusi tersebut. Jadi, ada minusnya, ada plusnya. Tinggal sekarang, dari pengalaman yang dua macam, yang akan datang, ini kan serentak pertama kali, merengkudu ayah evaluasi nanti, tahdina evaluasi, oke. Itu harus ada kesimpulan, apakah akan terus seperti ini, atau akan kembali kepada sistem yang lalu, yaitu oleh DPRD dan tidak serentak. Diharapkan dengan digelarnya acara diskusi tersebut, sebagai realisasi program kerja Kesbank Pol 2018 ini, dapat mensinergikan tugas lintas sektoral, dalam menghadapi berbagai persoalan menjelang Pilkada Serentak 2018. Dinda Rizkiana, Raga Aditya, Bandung TV